kalau Punci Anak bilang sih, Mertabak Mini ya? Mertabak Mini ini dia nih, Mertabak Mini ah, Mertabak Mini kalau orang Punci Anak bilang, seluruh congkel, kan? ah, seluruh congkel ngomong terkenal ah, Mertabak Mini siapa? 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 pakai telur wang ya? sama bawang putih dia nggak pakai bawang? pakai sayur ya? oh sayur ya bilang namang, pakai gula sedikit kita jatuhkan lagi tuh ah! ah! nanti dia betas orangnya pakai gula pakai gula pakai gula kalau untuk rasa kasih masak gue pakai gula ini jualan setiap hari tau ya? setiap hari? cuma saya nak letak bang di mana-mana saya ya betul, tergantung lah tergantung sekolahnya saya nak pasti di mana tuh tempatnya nak pasti saya pada maut nak nih pada maut telur nak nih pada maut nak oh kalau anak-anak ini jangan ditanya bang kalau budak-budak ini lepaskan oreca doang bagi-bagi aja 3-2 saya letak sedikit saya coba lah kita aduh telurnya gitu ini dia mamang dengan mamang siapa tadi namanya bang? ya? mamang siapa namanya bang? kalau saya dipakai sih untuk-untut-untut ya bang oh, manggut nah, tidak nih jadi manggut ini biasa jualan depan sekolah-sekolah nah, ini gerobak manggut tuh anak-anak juga beli di sini nih kalau cetakan mamang ini agak gede bang ya biasanya cetakan orang itu kecil-kecil ya iya? kalau cetakan orang itu biasanya kecil-kecil oh iya yang bulat bang model lama punya model model baru nih kayaknya yang mampu memerintah ini mah bak ini mah bak ini mah bak ini mah bak kalau demankah selamat menikmati memotong itu agak halus memotong di rumah pokoknya saya minta satu porsi saya beli Rp30.000 nanti sisanya kasih kasih ya oh gitu ini satu porsinya kan cuma Rp7.000 ya bang satu porsinya tak besar nih Rp7.000 ya Rp7.000 ya masak-masak kasteng nih jadi murah meriah nih ya bang murah meriah lah bang cintak besar gini cuma Rp7.000 aja dimakan pakai apa nih sambal sama saus dong ya ada ada saus, ada ada hobi makan teman-teman satu hari berapa telur biasa habis bang enggak tentu gak emangnya tergantung dari pokok sayur emang oh tergantung sayurnya ya paling banyak berapa biasanya bang kalau sayur satu hari biasanya 4-5 kg kurang lebih sekitar 50 telur gak temanya kalau 5 kg sayur itu sekitar 40-an lah 40-50 kadang-kadang gak tentu gak gitu jangan bang itu gak payung besar ini anak-anak udah habis ya bang masih, masih bocor bocor bang ya emang sih payung besar nih tuh masih bocor ini anak-anak udah habis ya bang apalah bang terus nombor saya yang Rp7.000 tuh oh ya, gak masalah ini bisa sama orang-orang anda ke memang kasih orangnya ya kalau anak-anak sih Alhamdulillah bang suka ya ya habisnya kemana-mana ya banyak bang penuh ya penuh ya eh 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 oke tinggal cobain makasih banyak nih bang udah diizinkan di liput nih bang ya oh semoga makin laris manis lagi nih si ini ini ya diizinkan di mana nih bang ya diizinkan di mana nih bang SD09 SD09 jalan marta di nata bang ya itu guys ini dia tadi telurnya udah gue makan separoh tinggal segini lagi jadi rasanya itu enak banget cuma dimakan pake kecap doang karena gue gak suka sampel ya sambel sambel ya sambel saus itu murah-murah suka boleh banget coba permodal telur masako sama telur masako sama sayur kol nah udah jadi nih satu cetakan gede gitu 7 ribuan murah meriah banget ini makan 7 ribuan aja udah puas banget nih tapi pas mau beli kalian tahu udah lebat Guys itu yang lebat 200 Hujan-hujan gini Lagi bergedul Enaknya makan Bawang tongkel Enak banget Terima kasih telah menonton Enak Rasanya ringan banget Cuma telur doang Cucu-cucu gitu Dimakan juga enak Walaupun asinnya gak begitu berasa Lebih agak tawar gitu Tapi gak bikin enak Enak banget Makan pakai nasi juga enak Enak Nanti putih hangat Makan pakai ini Koc banget Makan pakai nasi juga enak Ini telurnya agak sedikit tebal ya Walaupun sebenarnya tampilannya agak tipis Tapi rasanya padat guys Habis guys Oke guys Buat kalian yang pengen beli Di kota kalian pasti ada Ini enak banget Gocok banget Dimakan dalam kondisi apapun Karena ringan dan enak gitu Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye